Indonesia merupakan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia setelah China dan India Negeri ini kaya akan sumber daya genetik layaknya unggah selain berbagai jenis ayam lokal juga dimanfaatkan untuk konsumsi terutama ayam kampung Di video kali ini kita akan membahas tentang ayam KUB yang merupakan ayam hasil penelitian balai penelitian ternak badan Litbang Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini Dengan berlabel KUB, ayam kampung ini mampu mencapai bobot hingga 1 kg dalam waktu 70 hari dengan produktivitas telur hingga 180 butir per tahun Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Litbang Pertanian melakukan upaya pemulihaan genetik ayam kampung dengan struktur pembibitan yang jelas sehingga dihasilkan ayam kampung dengan mutu genetik yang unggul yaitu pertumbuhan dan produktivitas telur yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung biasa Itulah apa yang dimaksud dengan ayam KUB Terdapat berbagai variasi penampilan luar ayam KUB Ayam KUB juga memiliki keunggulan sebagai ayam kampung pedaging karena dapat mencapai bobot badan 850 gram sampai 1 kg pada umur pemeliharaan 10 sampai 12 minggu Secara tampilan, ayam KUB dengan ayam kampung biasa hampir sama Tapi ada beberapa perbedaan ayam kampung biasa dengan ayam KUB adalah sebagai berikut Yang pertama adalah produksi telur ayam KUB cukup tinggi dengan produktivitas mencapai rataan 50% Lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung biasa yang produktivitas telurnya hanya di kisaran 25-30% per populasi Sifat mengeram ayam KUB sangat rendah, yaitu sekitar 10% Sangat jauh dibandingkan dengan ayam kampung biasa yang mencapai 100% dari total populasi Keunggulan telur ayam KUB dibandingkan ayam kampung biasa antara lain daya tetasnya paling tinggi Yaitu mencapai 85% Sementara itu, daya tetas ayam kampung biasa hanya 84% apabila dibudidayakan secara intensif 79% semi-intensif dan ekstensif hanya 74% Untuk kelebihannya, ayam KUB memiliki banyak kelebihan yang diantaranya adalah Yang pertama, ayam KUB puncak produksi bertelur bahkan mencapai 66,67% pada umur 27 minggu Dan produksinya dapat bertahan selama 6 minggu mencapai produksi telur lebih dari 60% Yang kedua adalah rendahnya sifat mengeram yang muncul pada ayam KUB Disebabkan oleh hasil seleksi dengan membuang atau kuling ayam yang mengalami masa pengeraman panjang lebih dari 21 hari Yang ketiga adalah ayam KUB betina dapat dijadikan sebagai bibit galur betina Dan merupakan bibit parent stock yang dapat dikawinkan dengan pejantan ayam lokal unggul lain yang mempunyai bobot besar Yang keempat adalah konsumsi pakan KU masa produksi telur cukup rendah hanya sekitar 80-85 gram per ekor per hari Dengan konversi pakan rendah hanya sekitar 3,8 kg pakan menjadi 1 kg telur Yang kelima adalah mortalitas ayam KUB selama masa produksi telur 1 tahun Cukup rendah yaitu hanya sebesar 7,86% Yang keenam Pengujian kualitas telur dilakukan pada umur 24 minggu masa produksi Hal tersebut bertujuan agar telur yang diuji sudah mencapai ukuran standar Sampai disini dulu video tentang ayam KUB Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan videonya Tunggu terus video baru dari pertanianku Dan yuk sukseskan terus agribis di Indonesia Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian